Intro Serangan udara yang dilakukan Israel 14 November lalu di jalur Gaza menargetkan rumah seorang komandan jihad Islam rasmi Abu Malhaus kata militer Israel Dia dan delapan anggota keluarganya terbunuh dalam serangan itu termasuk lima anak-anak Militer mengatakan bahwa informasi intelijen yang dikumpulkan sebelum serangan itu mengindikasikan bahwa tempat itu digunakan sebagai kompleks militer organisasi teror jihad Islam Karena itu, militer Israel menyebutkan bahwa warga sipil tidak punya akses ke sana dan karena itu serangan tidak akan mengorbankan warga sipil Namun penyelidikan yang kemudian dilakukan setelah serangan itu menemukan bahwa meskipun kegiatan militer dilakukan di markas tersebut Itu bukan kompleks tertutup dan pada kenyataannya warga sipil ada di sana Militer Israel mengatakan pihaknya akan belajar dari kesalahan itu untuk mengurangi terulangnya kejadian tidak teratur yang serupa Militer mengatakan bahwa mereka telah melakukan upaya besar untuk mengurangi kerusakan pada non-kombatan Laporan militer juga turut menyalahkan jihad Islam karena mengeksploitasi dan membahayakan non-kombatan dengan mendapatkan aset militernya di jantung populasi sipil dan dengan sengaja beraksi dari dalam wilayah sipil yang pandat penduduk Kejelak tiga hari bulan yang lalu dimulai ketika Israel membunuh seorang pejabat senior jihad Islam di Gaza pada 12 November Kelompok militan itu lalu merespons dengan menembakkan lebih dari 450 roket ke Israel Militer Israel membalas dengan menyerang puluhan target di markas-markas kelompok militan Para pejabat Palestina mengatakan seluruhnya ada 35 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 100 lainnya terluka pada insiden itu Di pihak Israel tidak dilaporkan ada korban jiwa Militer Israel mengatakan bahwa operasi November secara keseluruhan sukses dan memberikan pukulan pada jihad Islam serta meningkatkan keamanan warga sipil di Israel Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar Terima kasih telah menonton!